Kasus penggelapan dana yang menjerat suami dari bunga Citralestari, Tiko Arya Wardana, berlanjut ke tahap pemeriksaan. Tiko yang saat ini masih berstatus sebagai saksi, kami sekemarin menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko Arya Wardana yang diduga terjerat kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah, menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istrinya yang sekarang, yaitu bunga Citralestari. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin informasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya. Tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Berkaitan dengan aliran-aliran dana dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti, kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana. Semua kebutuhan untuk modal usaha. Dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Pemeriksaan yang berjalan sekitar hampir 10 jam dan Tiko dicecar dengan 50 pertanyaan oleh polisi dari Polis Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hamzi Aswan Khas, Ilham Zilarkasi melaporkan.